Rumah tersebut kini justru dibiarkan kosong dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi serta misteri apa yang menelimuti rumah bingung cerende Tim Silat sengaja mengajak para psikologi sambung roso mendatangi dan melihat langsung kondisi rumah tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bagi Pak Mirsa Silat History Hari ini saya ada di lokasi tepatnya di rumah bingung Pemirsa Silat konon ceritanya di rumah ini ya Dulu pemilik dari rumah ini mengalami kebingungan saat membangun Jadi seringkali setiap bulan dia memikirkan bagaimana bangunan ini Kemudian dipindah lagi bahkan pakar dikasih pakar dilepas lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kisamung Rosol Seorang spiritualis Terima kasih Kisamung Rosol Sudah hadir Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Kisamung Rosol Ini selagamnya hijau Selendangnya Kayaknya berbau itu Ratu Pati Selatan Sesuai sama bahasa Adem Adem Gini Kisamung Rosol Entah mitos atau fakta Di Indonesia Khususnya itu di laut Atau di gunung Atau di danau itu Sering dibilang ada Penunggu, hantu Atau mahluk apa Makhluk astral Sebagai macam Itu yang tidak tampak Tapi diyakini ada Khususnya Pantai Selatan Pulau Jawa ini Konon katanya Itu ada Ratunya Ratu Pati Selatan Itu Sekarang sebelum kesana Pertanyaannya Apakah memang Ada penunggunya Di laut itu Di pantai itu Gimana menurut Kisamung Rosol Bismillah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermirsa kumis Jadi saya sedikit Memberikan Pemahaman sedikit Jadi Dimanapun tempat berada itu Pasti ada makhluk-makhluk Allah Ada makhluk Allah Memang Ratu Kidul itu Ada dua versi ya Kalau di Tanah Tanah Jawa sendiri Ya dulu Mitosnya itu Ada satu Bidadari Yang Turun dari kayangan Ya Yang tidak bisa balik Kembali ke kayangan Ya Yang terkenal dengan Rawang Mulan Oh Nama Mulan Cerita Jokotarok ya Ya Pernah dengar Jadi Itu bisa dikaitkan Ada yang Yang Mengatakan bahwa Beliau itu juga Termasuk Identik dengan Kanjeng Ratu Kidul Ya Ada juga yang mengatakan versi Kalau pemahaman saya Mengatakan bahwa Ratu Kidul Atau Kanjeng Ratu Kidul Itu adalah Jin Yang menguasai Laut Selatan Yang sudah Berusia ribuan tahun Ya Ribuan tahun Ribuan tahun Ratu Kidul Yang Memanifestasikan dirinya Ya Di Spiritualis-spiritualis Tanah Jawa utamanya Tapi beda lagi Ceritanya kalau di Luar dari Negeri kita Ada di Thailand Ada yang mengatakan Itu Juga ada yang mengatakan Ya ini kalau Saya Tidak salah Mengerti itu Itu juga termasuk Dewi Kuan Im Oh gitu Ya Itu Ratu Kidulnya Thailand Dewi Kuan Im ya Ya kan Di Karanghau Itu Pelabuhan Ratu ya Pelabuhan Ratu Itu ada yang namanya Vihara Nam Hai Oh ada ya Ada Vihara yang bagus sekali Dimana disitu Nam Hai itu Dewi Kuan Menghadap Laut Selatan Oh gitu Bagus sekali tuh Vihara Nam Hai Disitu ada Tempat sendiri Pendopo untuk Bersinergi dengan Ratu Kidul Prabu Siliwangi Dan Eyang Semar Eyang Semar Eyang Semar Ada sendiri pendoponya Semar yang Ismoyo itu Iya Eyang Ismoyo Karena saya pernah Itu sih Pak dulu Pulih lapangan Di Cisolok tuh Iya Ada juga bukit Yang kayaknya Ada makam keramat Atau ketilasan kali ya Gimana itu Di sana Di Karanghau Karanghau Oh iya Di Karanghau Di Balaban Ratu itu Ada makam 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 itu Bukan makam Makam itu Petilasan Atau Istilahnya Pasanggeran Kalau disitu Pasanggeran Nyai Roro Kidul Jadi ada dua versi Nyai Roro Kidul Sama Kanjeng Ratu Kidul Itu beda Kalau Kanjeng Ratu Kidul Itu memang Yang muasai Laut Selatan Kalau Nyai Roro Kidul Itu Yang disebut Kalau di Kita bahas Masalah ini ya Karanghau ya Karanghau dulu Kita Goa Langse Dan Karanghau Karanghau Ini Yang pertama Karanghau kan Ya ini menurut Statemen saya aja ya Jadi Kalau di Karanghau Itu ada dua makam Nyai Roro Kidul Dewi Nyai Roro Kidul Sama Mayangsari Disitu makamnya Jadi makam Bukan makam ya Itu sebagai Petilasan Pijakan dulu Pernah disitu Iya Pernah tinggal gitu Iya Tapi modalnya seperti makam Ini banyak Masyarakat yang salah Persepsi ya Tentang Makam tersebut Misalnya makam ya Betul Bahkan saya sempat kesana Live disana Di channel youtube saya Saya menjelaskan bahwa ini Ada perbedaan Pemahaman dengan saya Kalau yang di Karanghau Nyai Roro Kidul ini Kalau pemahaman saya Pemahaman saya Mohon maaf nih Pemahaman saya Kalau di Karanghau Itu Bukan Kanjeng Ratu Kidul Tapi lebih ke Dewi Kandita Nyai Roro Kidul itu Dewi Kandita Itu manusia Yang di Sukabumi itu Karanghau Iya Dia adalah istri dari Prabu Siliwangi Yang tidak punya Anak Kemudian Prabu Siliwangi Memiliki anak lagi Istri lagi Kemudian istri Yang kedua ini Iri Dengan Dewi Kandita Cerita seperti itu Iri dengan Dewi Kandita Akhirnya Dewi Kandita Disantet Ustaz Badannya rusak Malu Pergilah ke Karanghau Dewi Kandita Melarikan diri ke Karanghau Karena malu Badannya disantet Disitulah dia bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul Disuruh masuk ke Itu ribuan tahun yang lalu Sekitar ribu Iya Jaman Pak Jajaran Jaman Pak Jajaran Nah disitulah Dia akhirnya masuk Ke Laut Menjadi Anak buah Dari Ratu Kidul Diberikan kekuasaan Iya Nyai Ratu Kidul Diberikan kekuasaan Di Karanghau Kerajaan disitu Nah ini masih Misteri Dia setelah masuk Di laut Itu kembali Ke dunia nyata Dalam kondisi fisik manusia Atau sudah Menjelma menjadi Yang disebut Nyai Ratu Kidul Masih misteri disini Masih balik Atau mukso ya Karena memang Ada lagi cerita Kayak gitu Jadi ada yang Cerita lagi Ini versi yang lain Jadi pada saat dia sakit itu Dia mohon Dikasih petunjuk Suruh Kungkum ya Berendam itu Di Karanghau itu Jadi Karanghau itu disitu Disebut Hau itu kan Kayak lubang Hau itu sebenarnya tungku Tungku Dekat Parti Lahan tersebut Tapi disini Mohon maaf nih ya Pemir saya Mohon maaf Karena pemahaman Setiap orang itu Berbeda-beda Mata gaib Orang itu Setiap orang Berbeda-beda Jadi bagi saya Tidak perlu Diperdebatkan Yang terpenting Ada edukasi Disini Ya saya kira Memang Sulit untuk Didebatkan Karena Gak ada ujungnya ya Gak berujung Kalau masalah gaib Iya Cuma memang Kalau di Karanghau yang saya Baca-baca gitu Memang situ Jadi memang dia ngetopnya Karena sumur tujuh itu Sama Karangkursi itu Karena katanya Presokarno Sering bertapa disitu Bertemu dengan Ratukidul ya Atau di kamar yang di 308 Di hotel sumur terabit Ya kalau Di kamar tersebut Mohon maaf nih ya Kalau di kamar tersebut Ketika saya mencoba Untuk bersinergi disana Saya kurang yakin disitu Seolah dimitoskan Atau bagaimana Saya ga Tapi ga apa-apa Whatever terserah mereka Jelas Sebuah sejarah Jangan dipelencengkan Kalau saya Seperti itu Jadi okelah Karanghau Oke Tapi kalau di hotelnya Saya ga yakin Tapi memang Menjadi pijakan Insinyur Sukarno Dekat tidur disitu Beliau kan tidur Karena mau bertapa Di Karanghau Oh gitu Itu dari hotel Ke Karanghau Dekat Cuman 10 menit 5 menit Apalagi mas Yantro Soal Karanghau Itu aja sih Yang saya tau Jadi waktu saya pernah PKL sana Ya kayak gitu Jadi Di atasnya tuh Kayak ada Dulu sih bilangnya Makam Kramat ya Ternyata Pas saya tadi Liat-liat di vlog Apa Youtube Ternyata Itu cuma Makom Jadi memang Ada makam Kramatnya Ada makam Kramatnya Ada wali Allah Siapa itu Saya lupa Jadi penyebar agama Islam Disitu juga Walaan Maghribi Bukan Jadi ada disitu Nah Harusnya Kalau mau ke situ Kemakam Wali Allah Tersebut Itu yang bagus Sandri-sandri Banyak kesitu Maksudnya terkadang Ketika kita disana Dikira ritual-ritual Karena identik Identik Ya mohon maaf ya Konotasinya Kalau kita Menyentuh nama Ratu Kidul itu Pasti pesugian Oh Larinya ke pesugian Padahal Padahal tidak Tidak sama sekali Ratu Kidul Tidak ada kaitannya dengan Pesugian Itu mitos bagi saya Dan Mohon maaf nih Itu kurang tepat Dan saya Saya berani bilang Terlalu ekstrim Itu ngawur Ratu Kidul itu Tidak pernah Menyuguhan pesugian Kecuali Danyang-danyangnya ya Karena dia punya Anak buah nih Terlalu masuk Nyiblorong Nyiblorong itu Anak buahnya Pengawalnya Atau apa Di dalamnya Ya benar Di kerajaan Ratu Kidul ya Jadi Selama Pengalaman disana Apalagi Di Karanghau Karanghau Saya sudah Dua kali disana Jadi dia ada Di Viaran Amhai Juga bagus Tapi memang Untuk bersinergi dengan Yang namanya Nyai Roro Kidul Atau Ratu Kidul Pun bisa disana Karena disana Juga bagian dari Kerajaan Laut Selatan Kerajaan Laut Selatan Bagian ya Bagian dari Kerajaan Laut Selatan Dimanapun ada Laut Sebenarnya Itu sinergi dengan Ratu Kidul Sebenarnya Jadi tidak harus Dari situ ya Selama Pantai Selatan Kalau modernnya itu Akuamen itu Kalau Ratu Kidul itu Perempuannya Penguasanya disana Mungkin Kalau untuk orang Barat Mungkin mikirnya itu ya Jadi akuamen itu ya Karena kan juga kekuatan super Betul Terus tinggalnya di laut Betul Bedanya disini Betul Biasanya disini Di sisi gaib ya Jadi ada yang mungkin Itu menganggap Itu cerita Fiktif Itu hanya mitos ya Bagi saya Whatever Karena saya pun Pernah bertemu Saya pun pernah masuk ke Kerajaan beliau juga Jadi Ya Saya yakin ada Cuman gak patut disembah Dan tidak ditakuti Dan tidak diagung-agungkan Karena yang harus diagung-agungkan Cuman Allah kan gitu Iya Ini kesesatannya Terkadang disitu Akhirnya disana ya Rasasatnya Betul Sebetulnya Kalau memang Sebagai sesama mahluk Ya oke lah ya Berarti memang dia ada Kita menghargai Sebagai borosoh ya Betul Kita menghargai Cukup menghargai Tidak ditakutin gitu Sesama mahluk Allah Karena yang mau dibahas disini Ternyata juga Dua-duanya ternyata Yang saya tahu Akhirnya jadi tempat bertapa sih Iya kan Satu gua langsungnya pun Juga disana Akhirnya juga tempat orang bertapa Nyepi Nenangin diri ya Terus juga acara besok Ternyata banyak juga Tapi kalau di karanghau itu Bertapanya hanya di tempat Karangkursi itu aja Tapi kalau yang lainnya Sekarang saya lihat identik Lebih ke ritual-ritual ruat Ruat Kemudian ritual doa Untuk sinergi bagi mereka Yang fanatikan ratu kidul Nah ritual-ritual Ya Seperti itulah Makanya saya kemarin Waktu live disana Saya ingin meluruskan Karena ada yang namanya Sesajen Saya bilang ini sesajen untuk apa pak Kelapa Ya untuk disini Yang makan siapa pak Saya kan konjol kadang-kadang Yang makan siapa Ya enggak cuma dipersiapkan Dipersiapkan untuk siapa pak Ya Jujungnya ya Cuma sebagai penghargaan aja Karena yang saya khawatirkan seperti itu Itu mitos menjadi sesat Karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab Demi Ya Ya pasti kepentingan Oh Kirain kepentingan pribadinya dia Ya iya pastilah Kepentingan perut ya Iya ujungnya kan begitu kan Ya iyalah Enggak apa-apalah Yang penting jangan keluar dari syariat Kalau saya gitu Oh iya sih Kisah Mbung Roso Sekarang ke Gua Langse Di Jogja Jogja Apa namanya Pengalamannya bagaimana disana Kalau saya di Gua Langse Subhanallah luar biasa disana itu Jadi bagi saya gini Spiritualis yang belum pernah kesana Itu belum dikatakan spiritualis jadi Wah ini pemahaman saya Itu di sebelahnya letaknya Di Parang Tritis Sebelah Timur Ininya ikut-ikut ini ya Gunung Kidul tetap Gunung Kidul Jadi Parang Tritis Parang Kusum lurus aja naik Oh Naik itu naik Sampai ada kahyangan itu ya Naik lagi Nah disitu nanti Ada-ada ininya kok juga Tapi susah Ada petunjuknya Nah Ini 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 Destinasi spiritual Destinasi spiritual yang sangat dahsyat bagi saya Selama saya melancong di Nusantara Yang paling dahsyat itu Di Gua Langse Bagaimana itu? Karena kita harus menuruni tebing Dan tidak ada pengaman Kalau zaman dahulu Karena Gua Langse ini Ada sejarah Sejarah Dimana dulu itu Panaman Senopati Bertemu Bahkan sampai sekarang ya Keraton disana Bertemu Bersinergi dengan Ratu Kidul Oh Disitu Jadi Gua Langse ini beda dengan Parang Kusumo ya Gua Langse ini kalau dari kacamata gaib saya Kacamata gaib saya Gua Langse ini lebih ke Gerbang dari Kerajaan Ratu Kidul Oh gitu Kuncinya ada disitu Kalau yang di Parang Kusumo Yang di Batu itu hanya sempat ketemu aja Ketemu Tapi kalau kita mau menembus Laut Selatan Kuncinya disitu Kalau mau menemui Ratu Kidul Kuncinya disitu Disana banyak Yang datang disana Mulai Insinyur Soekarno pernah Kanjeng Seh Siti Jenar pernah Dan beberapa waliullah Yang mungkin gak perlu saya sebutkan Ya itu juga pernah Dan Hamangkebuwono berapa itu masih disana Jadi disitu Mempunyai Apa? Jiralsu Dirman juga katanya pernah Betul Betul Disana Betul Disana dimitoskan Setiap orang yang ingin menjadi pemimpin Pasti datang disana Tapi lokasinya sangat-sangat terjala Iya memang terjala Saya itu turun ke bawah Ya Untuk yang takut ketinggian ya Pemirsa yang takut ketinggian Gak usah kesana Daripada nanti jatuh Karena ada yang sampai jatuh Iya memang Disana Disana itu dulu Kalau zamannya waliullah Boleh ini saya cerita ya Boleh ya Boleh Karena ekstrim bener Zamannya wali-waliullah dulu itu Insinyur Soekarno itu masih Pegang dengan Akar-akar pohon Jadi Turun itu Megangi akar pohon Jadi kalau blesat sedikit Udah jatuh Nah sekarang sudah lumayan Ada anak tangga Ada sepuluh Sepuluh kalau gak tujuh itu Dan itu sudah Tujuh kali diganti Yang terakhir ini Kayu Kalimantan Yang kuat Oh iya iya Tapi luar biasa Pak Kita cuman gak sampai 1 meter itu Kita ngeliat sebelah ini Sudah curang tebing Sudah jatuh ke bawah Turunnya Kira-kira 30 menit Turun Tapi kalau Kita stamina nya lemah Bisa 1 jam Naik bisa 2 jam Kalau stamina lemah ya Kalau enggak ya Bisa Cuman berapa menit bisa Berarti kalau jaman dulu itu Kesitu aja udah suatu tantangan ya Tantangan kan Kayak apa Kayak apa Penyisihan gitu Kayak bambang penyisihan gitu Bener Kalau dulu Mobil belum bisa naik ke atas Kita turun Jalannya Wah bobatuan Saya terakhir kesitu Sudah mulai Mobil bisa Naik di atas Kita tinggal turun Dulu gak mulai dari bawah Naik nih Masya Allah Jalannya luar biasa Makanya saya selalu dengan Wali-wali Allah tuh Nyari tempat Saya anggap itu tempat berhalwat ya Berhalwat Mau itu ketemu dengan ratu kidul Kayak atau enggak Terserah Karena tempatnya emang nyaman Itu goanya itu di kaki bukit Di bawah Langse itu artinya apa langse? Nah ini Saya enggak Enggak menelisir sampai disitu Langsenya Maksud langsenya ini Karena langse itu Kalau tadi saya lihat di Fox Macem-macem artinya bisa Langse itu kayak langsi Apa Ditirai Ditutup Kayak pakai Apa Nah Kalau itu ada benarnya nih Ini benar Karena ketika saya masuk disitu Gerbangnya itu bukan kayak Gerbang ratu kidul ya Laut selatan itu Bukan seperti pintu Ya Tapi lebih Ke Kain yang ijut tinggi Kira-kira tingginya sekitar 10 atau 20 meter Itu ke bawah gini Kain aja Jadi bukan Pintu gini Bukan pintu ya Ini saya ya Ini pemahaman saya ya Ketika saya ber Bersemedi disitu ya Dan saya mendapatkan Barang gaib juga disitu Cemeti itu waktu itu Cemeti seginilah Cemeti itu Cemeti itu Cambuk Cambuk gaib Oh cambuk gaib Saya pernah mendapatkan disitu Pertama kali saya disitu Makanya saya Kalau dibilang itu selambu Berarti ada benar Saya nambusnya disitu Makanya saya bingung Ketika saya meditasi Ada suara Dung Dung Padahal gak ada orang Dan-dan-dan disitu ya Kemudian langsung pecah Cerat Buka Ini kok ada kain iju Buka selawar-selawar gini Saya masuk Salam Ya dijawab Oh Begitu masuk Wah Ya begitulah kerajaannya Tapi yang jelas Masuk ke kerajaannya Iya Yang dari Gualangse itu Iya Yang jelas Bukan seperti pintu Tapi saya ngeliat benar Seperti itu Tirai-tirai Betul Makanya saya heran Ini kalau dibilang gerbang Kok seperti itu Harusnya ada kunci ya Ternyata Digaib itu beda lagi Nah Itu Sangat ekstrim Jadi Kalau pemirsa Kumis Belum berani disitu Beren-erennya Bernyali Mending pulang Karena apa Memang orang yang takut ketinggian disitu Pasti pucat Iya Iya lah pasti Kalau gak tadi Saya ngeliat videonya tuh Serem banget Bener Tapi memang Luar biasa dasar Ketika kita sudah Medidasi disitu Ya kalau niatnya Mau bersinergi sama Ratu Kidul yang monggo Kalau hanya ini Menenangkan Hening Atau berhalwat Ya karena orang-orang dulu Itu suka seperti itu Monggo Karena spiritualis Cuma bukan daerah yang sumur 7 tadi Jadi omaknya besar ya Oh gede-gede banget Iya iya Ada lagi Gampang apa lagi Kalau golangse Nah ini golangse nih Turunnya Mulai dari sini nih pak Tapi nanti Oh itu ganggaknya tuh Itu ada bendera itu Ada bendera itu Ada bendera itu pak Ini dari mana Nah itu tuh tuh Bintunya ini Tuh itu masuk Jadi itu ada batu tuh ya Ada batu tuh belok kanan Di depan itu Belok kanan Dan biasanya ada penjaga Dulu itu ada Ibu-ibu tua Terakhir saya kesana Udah gak ada Dia udah diangkat Coba dibayangin pak Selama Ini Ini bukan ini Ini pinggir Ini pertapah Ini namanya Siapa saya lupa Ini sudah berapa Puluh tahun dia ini Bertama Oh ya Jadi ini Ini di tebing nih Bukan ini Gualangse Bukan ini Gualangse yang tadi Nah ini buat Gemblengan-gemblengan Seperti ini Ini dimana Di keterangan itu dimana Di bawahnya mungkin Ya mungkin di sekitarnya lah Saya gak pernah Ngeliat ini ya Ini sini Yang jelas Di vlog tuh Saya tadi lihat itu Yang mungkin Kelompok kebatinan Iya Iya spiritual-spiritual Kalau melakukan Gemblengan khusus Itu seperti itu Memang Seperti itu Jadi Kalau saya sendiri Gak terlalu ekstrim Seperti itu ya Karena niat kita Memang bersinergi Dengan kegaiban Yang ada di goa Langsai Kita masuk di goanya Masuk dalam Bagus Di dalamnya tuh bagus Cuman Memang Kalau memang benar-benar Kepingin Bersinergi dengan Kegaiban disitu Memang harus malam Jadi gak Jangan langsung balik Iya Langsung besok Balik Jadi baru kita bisa Tapi gak semua orang Bisa bertemu dengan Anjing Ratu Kidul Gak semua Ada harus beberapa kali Seperti itu Berarti ini ya Apa Mungkin ada Ininya dulu ya Tahap-tahapannya ya Iya Mungkin harus Selaras Harus melakukan apa Seperti itu Kalau tadi saya di vlog tuh Lihat itu Yang tadi tinggal Ki bilang Yang tinggal disana tuh Nenek-nenek itu namanya Bah Kijem katanya Itu dari tahun 68 Betul-betul Pokoknya anjing satu Namanya Bambang Nah itu Baik banget Anjingnya Bener-bener Dia udah balik Dijemput keluarga Karena mungkin sudah sepuh Udah tua Sehingga Saya kesana Nyari Gak ada Harus dijemput Bukan karena Apa Memang kemauan Mbah sendiri Saya ada keajaiban Sampai merinding saya Ketika saya datang disana Gak ada yang ngasih tau Dia bilang gini Dari Jakarta ya Sesok kan Wah kok tau gitu loh Mbak Ijem itu Akhirnya yaudah Masuk aja Ditunggu gitu Itu apa Kuncen gak atau apa Bukan kuncen Dia memang Memang disitu Oh disitu Kadang bikin kita kopi Kayak ini pak Jadi kayak dorongan hatinya dia Dia terus akhirnya tinggal disana Dia terus ngerasa nyaman disana Karena dia tipe orang yang gak suka keramean Betul Dia sampai sama anaknya dibujuk suruh pulang gak mau Gak mau Dia ngasih tanda Kalau seandainya memang Tidak diperankan masuk Ada apa-apa Gak boleh masuk sama dia Karena pernah orang maksa Akhirnya Mau keluar bingung Gak keluar-keluar Akhirnya Mbak Masuk Mau keluar gak tau Padahal Goan cuma lurus Naik dikit Turun Udah berhenti di pojok Kan katanya mau ngasih Balik gak bisa Bingung dia Diem aja Akhirnya Mbak Masuk Kan sudah Saya bilang Wistawa Rai Jangan masuk dulu Nekat Jadi Mbak itu luar biasa Mungkin karena sudah bersinergi Dan lama disitu Kalau di Goa Langsa Ada makom juga Di Goa Langsa gak ada Karena itu tempat Pertapaan sebenarnya Jadi ketika kita Bersemedis itu ya Mohon maaf nih Pemirsa Bukan kita Kenapa gak harus di masjid dan sebagainya Keyakinan orang itu beda-beda Kalau lebih nyamannya di pinggir pantai Mau apa Yang penting fokusnya kita tetap ke Allah Kan gitu Berkhalwat itu bebas mau kemana Kan gitu Mbak ya Jadi disitu Mereka bersi Semedi disitu Mengheningkan cipta Entah itu nanti Yang datangin Ratu Kidul Yang datangin Waliullah yang mana Yang jelas niatnya dia ke Tuhan Dan banyak yang yakin Akhirnya tokoh-tokoh Yang ingin Menjadi pemimpin dan sebagainya Sampai sekarang banyak Disitu Iya Tapi kalau tempat seperti Goa Langsa dan Karanghawu Itu dikeramatkan Kan juga kita gak bisa ngelarang kan Apa Orang datang untuk cari berkah Atau apa Sebenarnya sah-sah saja Cuman kalau untuk Mencari keberkahan ini Kurang tepat ya disana Ya Ya Mungkin Mencari Jalan Tuhan Atau ridhonya Allah Mungkin ya Mungkin disana dengan zikir dan sebagainya Karena disana Bisa tetap sholat bisa Kita bawa sajadah bisa Ya Cuman saya mohon maaf nih Saya gak tahu yang dilakukan spiritual Spiritual lain selain saya Apa yang dilakukan saya gak tahu Kalau seandainya ada yang melakukan Di luar batas syariat Agama Ya itu kan urusan mereka Ya kan Ya Masing-masing ya Masing-masing Entah itu harus Maka yang mandi kembang Lalu harus apa Ya urusan masing-masing Mungkin keyakinannya seperti itu Kalau di karang-kawam Emang kalau saya Lihat tadi ya Ki ya Saya Emang lebih cenderung ke arah sana Yang Sumber tujuhnya itu kayak gitu Karena ada yang buat Kecantikan Yang buat Kemapanan Bagi gitu Jadi memang Pengasian Pengasian Itu akhirnya Ritualnya seperti itu Dan makanya Dan juga cenderung Kayak ruatan loh gitu Bersihin Emang Masing larung Bajunya tuh nanti dibuang kan Nah itulah Saya gak paham Ritualnya seperti itu Emang daya majis Daya majis Yang Yang menjadi sejarah itu Selama masih dirawat Itu masih luar biasa Tempat-tempat itu Istilahnya disakralkan Disakralkan kan Disakralkan itu artinya Dijaga Dirawat Sebagaimana mestinya Peninggalan dari Nenek moyang Ya Atau leluhur Itu Pasti memiliki daya majis Yang luar biasa Contohnya Gak usah jauh nih Kakbah Kakbah itu juga Peninggalan Dari siapa Nabi Adam Nabi Adam Nabi Adam Itu turunnya Dari surga Itu Kakbah itu Dia turun Cerak ya Ini jarang yang tau Turun Kemudian Dia ngambil batu Dia nginget-nginget Aku turunku dari Kakbah Ini disini Ditaruhlah batu hitam itu Biar nanti Kalau aku kembali Saya tau batu hitam itu Karena Bukan Ya Kakbah itu Ya Kakbah itu Kakbah itu batu hitam awalnya Yang ditancapkan sama Nabi Adam Untuk saya balik disini Dia mencari sitiawa kan Nah Agar saya nanti pulang ke surga juga disini Akhirnya diteruskan sama Nabi Ibrahim Nah Kakbah itu kan dulu Banyak Dilakukan ritual sesat disitu Banyak beralah juga Sama Nabi Ibrahim Diluruskan Biar ini aja Karena ini Dari mbahku kan gitu Sama ketika Tempat-tempat seperti itu Tapi mohon maaf nih Saya gak menyamakan Dengan Kakbah ya Mohon maaf ya Nanti disalahkan di pelintir Artinya Hampir seperti itu Hampir seperti itu Jadi tempat-tempat Kalau disakralkan itu Akhirnya ya Seperti itu Jadi memang kadang Ada tempat yang betulnya Suci benar-benar suci Betul Kadang-kadang sekelilingnya Malah bisa jadi yang sesat ya Betul Karena dulu berhala Memang begitu Kan ada di sekeliling Kakbah Yang datang juga Iya akhirnya Kakbah kan juga Seperti itu Kalau kita menyembah Kakbah Salah Kan gitu Benar gak Kita kalau nyembah Nyembah Kakbah kan salah Nyembah siapa Allah Itu kan hanya pemusatan Betul gak Pak Gini Ini ta'afir bahaya Kalau kita salah Hanya sebagai arah aja kan Betul Sama ketika kita mendatangi Karhau dan sebagainya Kalau kita bilang Oh nyari rugidul Salah Kan gitu Mungkin Itu bagian dari Budaya Bahasa Indonesia Khusususnya orang Jawa ya Yes Ya Jawa Tengah Jawa Barat gitu kan Apa namanya Nanti Jawa Timur juga Ada juga Tempat kerahmatnya Jadi ada sebagian itu Adat yang mungkin harus Pakai bunga Ya Seperti itu Itu lebih magis mana tadi Karhau sama Kayaknya sih Gua Langso deh Pak Kalau saya ngeliat Karena gini Karena itu kan tadi saya bilang Di Mohon maaf nih ya Mohon maaf teman-teman spiritualis Kalau di Karhau itu Yes Tetap ada Ratu Kidul Artinya Sinergi Karena disitu pun juga Kerajaan Laut Kidul Kerajaan Laut Selatan Sama Tapi Lebih ke Dewi Kandita Atau Nyairoro Kidul Ya Tapi kalau Kanjeng Ratu Kidulnya sendiri Memang berawal Munculnya kan di Mataram Panemban Senopati Parangkusumo Gitu kan Jawa Tengahnya Jawa Baratnya Karanghau Tapi Ya Kalau kita ngeliat Nilai Majisnya Ya tetap Kalau kita ngeliat Kanjeng Ratu Kidul Ya berarti Jawa Tengah Ya itu di Parangkusumo Gowalang Sesinergi disitu Kita bisa ngerut sejarahnya kok Kalau ini Jawa Barat Gimana Menutup Kanjeng Ratu Kidul Itu ada perbedaan Tapi ini hanya versi ya Versi ya Kalau Beliau Mereka-mereka Mengakui itu Ratu Kidul Gak apa-apa Yang penting ada nilai plusnya Ada kebaikannya disitu Itu aja sih Sampung Kalau ini Misalnya ada Semacam godaan Didatangin ular Atau Ada gak Seperti itu Ada Ada Jadi Saya dililit malahan Saya dililit Jadi awal itu Gowalangse ya Gowalangse ya Di Gowalangse itu Dari mata gaib saya Di depan Gowalangse Gowalangse itu Sudah ada Dua Ular besar Di pintunya Di pintunya Kalau kita didatangin Ratu Kidul itu Ratu Kidul itu Naik Makanya saya bilang Ini masuknya Ini sudah tangga Tangga laut selatan Tinggal kita masuk ke Gerbangnya Itu Nah di dalam lagi Nanti ada Beberapa Danyang-danyang perempuan Ya Yang Yang memang Berjajar-jajar Ini kalau Mereka Mata gaibnya Tembus Bisa melihat Nah perjalanan Menyusuri Menyusuri Apa Bukitnya Tabingnya Itu juga banyak Makhluk-makhluk Era-era Jaman dulu juga Itu Jadi Naik turun Naik turun Naik turun Gitu Gitu Berarti Berarti bau reksawanya Situ ya Udah di zaman Dulunya memang Mereka Eh mungkin 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 Itu dililit Ular gaib Atau ular Ular gaib Ular gaib Kalau ular Ular secara fisik Saya gak pernah Ngelihat Segini itu Karena Sebenarnya Hawa orang Bersemedi Hawa ketika kita Mengingat cipta Menyatu dengan Alam semesta Mereka-mereka Itu seperti Makhluk ya Makhluk Hewan Hewan ya Itu kayak gak Ngelihat kita Iya Makanya Dicuekin aja gitu Cuek aja Gak ngelihat Meskipun dia Apa ya Skorpion ya Lewat Ya lewat aja Gak gigit Kalau jengking Iya kalau jengking Itu lewat aja Gak gigit Itu Semut atau besar Itu gak gigit Tawon gitu Dan Dan waktu saya pengalaman Di Di Gawalangsa pertama Memang saya Dilip Saya hampir Gak bisa bernafas Jadi ular Itu warnanya Putih Bukan hijau ya Nijau yang ke depan itu Itu ular putih Ngelilit Ini apa ini Kalau saya ngelihat Ini seperti Selendang Ular itu selendang Selendang beliau Oh Ngelilit aja Ya mungkin Kalau pemawan saya itu Saya disteril Dibersihin Diruat ya Dulu Sebelum masuk ke situ Mungkin Karena saya merasakan Wah Saya diam aja Saya diam aja Solawat Akhirnya Hilang Baru saya Bisa ngeliat Kondisi saya Nah saya ngeliat Hambaran kain Ujuh Dinggi Oh itu tadi ya Tire itu ya Ki Sambung mau tanya Jadi saya pernah dikasih foto Di pantai Di Jogja itu Di Parang Tritis Parang Tritis Ini ada deket-deket itu Fotonya itu Karang Tapi ada wajah Perempuannya Itu Kira-kira siapa ya Foto itu modelnya gimana Foto model perempuan-perempuan biasa Atau perempuan memakai gaun Dan Pake kebaya Ratu Saya ga bisa Memastikan ya Karena saya ga bisa ngeliat langsung Karena banyak Editing itu Iya Ga Zaman dulu saya liat Belum ada Photoshop Bisa jadi Belio Mungkin itunya ya Pak Memanifestasikan bisa Muncul Bisa memang Samar atau jelas Pak Samar Ah iya Karena makhluk itu seperti itu Sekilas ya Agak samar Berwujud seperti perempuan Dan Memakai gaun Atau Seperti ratu gini Itu biasanya ya Cantik gitu Apa Perempuan Jawa Muda Cantik Tapi ada Wadahnya ada Di Batuk Karang gitu Di pinggir laut itu Bisa jadi manifestasi Dari Anjeng Ratu gitu Bisa Bisa jadi Tapi kalau jelas Saya berani mengatakan tuh Hock Wah gitu Kalau jelas tuh Iya Ya namanya makhluk gaib kan samar Kalau Gak samar jelas Berarti kan kita manusia Betul gak Kadang orang secara persepsi Tentang Gaib Itu kegaiban itu Kok gak seperti Bapak ini ya Saya gak ngeliat gitu Orang gaib samar kok Jelas gimana Gitu Itu Bisa jadi itu Ratu Kidul Bisa Ini kalau saya penasaran nih Kalau bertapa itu gimana sih Ininya Bertapa itu meditasi Atau dalam islam itu disebut Iktikaf Kan kalau di Ya kalau saya dulu kan Taunya dari buku cerita Atau apa Diam aja gitu kan Iya Apa begitu Bisa 40 hari Diam gitu kan Ada beberapa versi Kalau dalam islam Zikir itu juga termasuk Bertapa Tapi kalau dalam Berta pas media Dalam aliran Jawa Seumung ya Mengosongkan pikiran Bukan mengosongkan sih sebenarnya Lebih ke Menciptakan Keheningan Jadi tanpa zikir Tanpa apa Tapi kita hanya merasakan Ketenangan batin Berusaha Menciptakan keheningan Di dalam pikiran kita Mikir apa Mikir diri kita Yang di dalam Merasakan Jadi menyatukan rasa Menyatukan rasa Itu orang Jawa bilang Ada rosoh Sakjerun yang rosoh Sehingga rasa sejadi Itu yang akan muncul Nah itu tujuan meditasi Meditasi itu seperti Jadi diem Diditi ending Itu terus-terusan itu Selama berapa hari gitu Bukan berapa hari Jadi gak ada Sebenarnya ini ya Bukan meditasi itu Terus kita gak melakukan Apa-apa Tetap ada jamnya Kita tenang Kita makan Kita lagi Seperti itu Seperti tadi yang di Gowalangsa itu Ada orang bertapa Bukan bertapa terus Dia Bukan Kadang juga makan Nanti bertapa lagi Termasuk seperti itu Karena waktu itu Saya pernah lihat vlog itu Di apa Gua istana yang di Palas Purwo Ya Itu kalau ada yang tidur-tiduran Dikatanya Jadi pada bertapa Tapi ada yang Diem ngadep ke Dinding gitu Diem gitu Ada lagi tidur-tiduran Betapa gimana ya Karena selamanya Kalau diseritakan Bertapa Papu Hari Sepikir Bukan Bertapa bener diem Gitu selama itu Ya manusia kan Ya kan Makanya kan Butuh makan Kecuali memang Buang hajat ya kan Memang pilihan Allah ya Wali-wali Seberusunan kalian Joko mungkin ya Memang karena Dia memang dipilih Allah Ya sehingga Tubuhnya Ya itu saya bilang Kadang slogan saya itu Lepaskan ragamu Kendalikan sukmamu Ya kan Lepaskan raga Artinya raga Tidak usah di heroin Kendalikan sukmah Sukmah itu apa Kalau bagi pemahaman saya Kisambung rosoh ya Sukmah itu pikiran Ya lepaskan ragamu Kendalikan pikiran Kendalikan pikiran Pikiranmu kemana Kamu ke arah mana Mau menciptakan keningan Beri tenangkan pikiranmu Jangan kemana-mana Lepaskan ragamu Kendalikan sukmamu Yaitu meditasi Meditasi Bisa fokus mungkin ya Ya fokus itu kan Menciptakan keningan Atau ke satu titik Pikiran apa Kalau kita ingin Membayangkan bahagia Boleh Meditasi semedi Boleh Membayangkan kita punya mobil Boleh bebas Yang penting nyaman Yang penting senang Karena intinya kita Gimana menciptakan rasa itu Nyaman dan tenang Akhirnya menimbulkan efek ketagian Dalam meditasi Itu Mas Endro pernah ke gue langsung Enggak belum Saya baru liat aja Sekali-sekali ke sana lah Sekali-sekali ya Waktu saya kalau ngeliat itu Bisa gak ya saya ke sana Karena Liatnya aja serem banget Banyak yang balik Banyak yang balik Gak berani Melipir-melipir itu Ya itu ya saya takut tuh Melipir-melipir itu kan Cuman satu Kaki aja Pak Kayaknya lebar ininya Tebingnya itu Kalau udah kesananya sih Udah agak gede tuh Kalau deket Deket goanya ya Itu udah mulai besar Kalau orang bukan spiritual Pasti bilang Bunuh diri mau ke sana Memang Tapi presiden Yang dulu-dulu Kesana itu Presiden Soekarno itu Saya sebut Bapak Spiritual Beliau tuh Bapak spiritual Karena Pak Soekarno itu Lakunya luar biasa Sebelum Memerdekakan RI Dia sinergi dengan kegaipan Dengan wali-wali Allah Berhalwat Sampai di Gunung Munara Ada patilasannya Pak Soekarno Di Gunung Munara Di Dieng pun ada kok Di Dieng juga Gunung Munara itu dimana? Di Bogor ya Oh Bogor Gunung Salak Bukan Munara sendiri mana itu Saya lupa Jadi saya pernah kesana Itu ternyata ada patilasannya Insinyur Soekarno Berarti beliau itu Wah subhanallah Luar biasa Makanya saya bilang Beliau itu Insinyur Soekarno Saya ngidolain benar Itu Bapak spiritual Bangsa itu Karena semua hampir saya Kalau ke tempat yang Ya setelahnya yang Agak wingit gitu Pasti nanti ada Wah ini Pak Soekarno Lu pernah bertapa disini Saya waktu di Dieng Alas Purmo juga ada Alas Purmo itu masuk disana Ada Namanya Goa Goa Kemerdekaan atau apa itu Pak Soekarno disana juga Luar biasa Wah Semua tempat yang wingit Saya semua pernah kayaknya Pernah Sampai kita dihargai Bangsa-bangsa yang lain Karena Pak Soekarno Betul Betul gak Karena apa Iya mereka Beliau itu Iya spiritualis itu Memang Bisa mengembang tugas ya Tugas dia Visinya apa dari Allah Beda kayak kita-kita gini ya Gak setiap orang bisa kayak gitu Menarik nih Kisah mau Kapan-kapan Kalau udah waktu Bisa antar kesana ya Siap Siap Mantap Tapi kalau Bapak terlalu gemuk Kayaknya pingsan di tengah-tengah Pingsan Bener Karena mepet Digendong mungkin Tapi katanya Ceritanya sekarang Ada bisa naik kapal Di bawah Oh bisa ya Lewat jam Pagi-pagi Hanya pagi Ada-ada Prawu Prawu ya Dari itu Perangkritis Ada Karena sebenarnya Tidak terlalu jauh Dari Tidak 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 Apalagi jaman dulu Saya ngebayang Sekarang aja masih serem Gimana Jaman dulu Betul Betul Kalau dikaitkan dengan Misalnya ada yang penggelam itu Kenapa sih suka Ada yang menyalahkan Ratu Kidul Nah itulah Ini saya mau meluruskan ya Jadi Itu sebenarnya Kesalahan dari manusia itu sendiri Kelalaian manusia itu sendiri Jangan menyalahkan Ratu Kidul Sebagainya Pakai baju hijau-jauh ke sana Saya itu terakhir Ke Pelabuhan Ratu Saya panggil Kemarin saya left Saya panggil Ratu Kidul Wujud Saya bilang gitu Saya bilang sama Penonton saya Gak perlu takut Namanya Ratu Kidul Itu sama-sama makhluk Allah Yang kita takut itu cuma Allah Jangan menyalahkan Beliau Karena bagaimanapun Beliau makhluk Allah Yang tetap harus kita hargai Jangan terus Wah Kita mau ngelek-ngelekan Gak bisa Karena Sama juga Seperti kita Kita mau ngelek-ngelekan gak Kita mau disalah-salahkan gak Ya kan Selama ini kan setan Jadi bahan kesalahan-kesalahan Ya kan Ratu Kidul itu bukan setan Bahkan saya bilang Beliau itu Islam Jin Muslim juga Gitu Ada yang bilang Pakai jilbab Terserah apa yang Termanifestasi dalam Kegaipanmu Yakini aja gak masalah Jadi gak ada ceritanya Disitu Larangan Itu mitos yang Diciptakan Pak Oh dibikin ya Dibikin Maksudnya ritual-ritual Seperti itu Kadang Saya Aduh Berbahaya Bagi anak bangsa juga Ya kan Mau berenang Aduh aku bawa baju hijau Terus gak boleh berenang disitu Kan gitu Oh jadi mitos baju hijau itu salah ya Mitos Keliru Keliru Dimitoskan sebenarnya Gak tau siapa Makanya Harapan saya temen-temen di Parangkusumo Dan sebagainya Ciptakan mitos yang memberdaya Ya Jangan menakut-nakuti Jin itu baik-baik kok Yang gak baik itu Yang memitoskan tersebut Oh Jadi ada Niat lain disitu Gak tau apa Atau mungkin dia Dapat sasmita gaib ya Jangan pake baju ini Nah dari keyakinan itu Duh kan Duh kan Sebenernya enggak Cuma memang Kalo secara ilmu Memang apa Kalo pake baju hijau Nanti kalo sampe Anyut Itu susah ngeliatnya Susah Betul aja sih pak Bacara ilmunya Iya ya Karena laut hijau Agak cenderung Itu betul Agak gelap gitu Betul Itu kalo di logika kan Betul Logikanya seperti itu sih sebenernya Betul Wah menarik nih Bicara tentang Dunia Spiritualis Khususnya Karanghabu Dan Gua Langse Tapi waktu nya udah Udah mau abis nih Mas Endro Mungkin satu pertanyaan Silahkan Mas Endro Gak kalo tadi Tadi ngeliat dari vlog itu Bawa disana tuh Gua Langse tuh Tukannya lengkap katanya Jadi kayak Super maket gitu loh Jadi Mau dari ampezet Nyari disitu bisa Tergantung niat kita Betul Betul ya Karena Yang namanya Gerbang Laut Kidul Kerajaannya Masuk pintunya Utamanya Kalo dari Kacamata Gaib Saya disitu Bukan di Parangkusum dan sebagainya Tapi disitu Jadi ketika masuk disitu Apa-apa Yang mungkin Tidak kita pernah lihat Bisa dilihat Ya Disitu Tapi ya kembali lagi ya Kita disitu Jangan sampai tersesatkan Kita harus ingat Iya kanak buduha Iya kanastain Itu aja Hanya kepadamu Kemenyembadan Hanya kepadamu Kemenpertolongan Jangan sampai Minta tolong Ratu Kidul dan sebagainya Jangan Kalau itu udah jadinya Sesat ya Iya Tetap kita ke Allah Mungkin Sareatnya Kita harus berjalan Kesana Kesana Karena kita hanya disuruh Untuk apa Iktiar Iktiar aja Iktiar boleh kemana pun Boleh Yang penting tetap Iya kanak buduha Iya kanak setain Gitu Itu aja sih Pesan saya Amin Ini bener nih Habis waktunya Oke kalau gitu deh Kalau gitu Mau gak mau Mesti ditutup nih Jadi episode kali ini ya Cukup segini dulu Kayaknya ya Mungkin suatu saat Nanti kita terusin lagi Siap Siap Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamat ya Tampak matas Selamat menikmati